Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Natasha Niafrati Fauzi Dengan NIM 20606 Dan Nur Lahiri Rahmawati Dengan NIM 206049 Dari Prodi Bahasa Indonesia Di sini kami akan meresensi buku Layar terkembang dari Sultan Takdir Alisyah Barang Novel Layar Terkembang Salah satu novel dari Sultan Takdir Alisyah Barang Novel ini adalah novel roman lama Yang menjadi saksa diri dalam perumahan bahasa Indonesia Novel ini melisahkan wanita Indonesia Dalam mencapai cita-citanya Novel ini termasuk novel Madira Karena sebagian besar masyarakat Indonesia Masih dalam pemikiran lama Yaitu sekitar 1936 Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia Dengan kemikiran budaya baru Menuju pemikiran modern Banyak hal yang diungkapkan dalam novel ini Menjadi sisi perjuangannya Seperti perawasan luas dan modern Dalamnya juga banyak memperkenalkan masalah-masalah baru Tentang kebudayaan Yaitu kebudayaan barat Maupun kebudayaan timur Novel ini Mula dari kakak beradik Nama Diti dan Maria Mereka berdua Memiliki karapan yang berbeda Diti adalah Bandis yang berbeda yang teguh Tak aktif dalam organisasi Terutama organisasi wanita Sedangkan Maria adalah gadis pria dan lucu Sehingga berbeda disenang oleh orang Saat mereka bergulung di Kepasan Mereka bertemu dengan Yusuf Seorang manusia pendekiran di Jakarta Sejak saat itu Maria, Putih, dan Yusuf bisa berakram Yusuf lebih akram dengan Maria Yang berbeda di Putih Karena pada saat itu Putih sedang melakukan kongresi Yang berbeda di Jakarta Untuk menyemakan jendela Dia di rumah kita Putih melakukan bidat Untuk memaksipasinya Untuk memajukan jauh maletan Sampai putihnya tiba Yusuf kembali ke Martaburau Untuk memilih Maria dan Putih Namun mereka berdua Tidak berada di sana Melainkan di Bandung Dan pada saat itu juga Yusuf pergi ke Bandung Untuk menyusul Maria dan Putih Dari sana Karya nampak akrab Di hati Yusuf Tapi saat itu kiri Putih pun cemburu Melihat terserah mereka Hingga suatu hari Maria jatuh sakit Dan harus jelamat Di rumah sakit Dan dia Makin besi Dan Putih pun Dengan sabar Menjaga Maria Atau Jepang-Jepang Namun Tapi berkata lain Hingga Maria Makin besi Dan putih yang menjaga Makin besi Dan putih yang menjaga Dan pada saat itu juga Putih dan khusus Berkata desa Untuk memilih saudara Putih Di sana Putih menyadari Arti kehidupan di desa Di desa Kedas yang paling mulia Adalah menghati Kepatutu Kelebihan dari novel layar tersembang Yang pertama Memberikan arti penting Dari sebuah perjuangan Dan pekorbanan Dalam meraih cita-cita Dan harus selamat Pantang menyerah Tetap belajar Dan bekerja Keras Yang kedua Memberikan arti kesetiaan Dan harus menerima Orang yang disayang Dengan apa adanya Dan memperjuangannya Yang ketiga Belajar saling menghargai Dan peduli Terhadir sesama manusia Dan alam Yang keempat Isi bahasa yang tersirat Memiliki makna yang mendalam Yang kelima Banyak mengandung Nilai estetika Dan moral yang sangat menilai Kekurangan dari novel layar terkembang Yang pertama Bahasa yang digunakan Susah dimengerti Karena menggunakan bahasa lama Yakni bahasa melambung Yang kedua Tatanan kalimat Kurang efektif Jadi kesimpulannya Setelah membaca buku ini Kita mendapatkan pengetahuan baru Buku ini memberikan Banyak inspirasi Dan membuka mata kita Tentang kebikihan Dalam berjuang Yang dapat Diaplikasikan Dalam kehidupan Saran Untuk buku ini Harus direvisi Ulang tatanan bahasanya Sesuai dengan IID terbaru saat ini Agar menarik Minat para pembaca Khususnya para remaja Dengan isi novel layar berkembang Sekian dari kelompok kami Saya mewakili dari kelompok Mengucapkan Terima kasih atas perhatiannya Apabila ada kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya